Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tahun ini Kabupaten Termuda di Tanah Luwu ini menjadi tuan rumah peringatan Hari Jadiluwu ke-756 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-78. Bukan satu atau dua kegiatan saja, sejumlah event dikelar pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memeriahkan dua hari bersejarah itu. Rangkaian acara peringatan HCL dan HPRL dimulai dengan tablik akbar pada 20 Jadwari 2024. Nenek biarkan keseragamnya sama. Kayak-kayaknya pilihannya beda-beda ini. Benar-benar. Bisa Anda saksikan di luar pemerintah Kabupaten Termuda itu tertib dan antusiasi. Biar kata-kata pemerintah Kabupaten Termuda yang melakukan langsung oleh salah satu dan pemerintah Kabupaten Termuda. Bisa Anda saksikan di luar pemerintah Kabupaten Termuda itu tertib dan antusiasi. Yang menjadi lokasi acara dipadati warga yang ingin mendengarkan ceramah dari seorang daik kondang asal ibu kota, Ustaz Abdurrahman Jailadi. Jadi ada beberapa rangkaian acara yang misalkan berakhir pada malam tanggal 24 setelah punca acara di tanggal 23 Januari. Acara ini menjadi pembuka seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung selama empat hari. Bersama warga, seluruh pimpinan daerah juga hadir di tempat ini. Di malam hari, Bupati Luwutimur Haji Budiman bersama wakilnya Muhammad Akbar Andi Leluasa kemudian membuka penggelaran seni budaya yang nantinya berlangsung selama dua malam. Acara ini menyeguhkan berbagi kesemian dan hiburan untuk warga yang hadir di tempat ini. Untuk mempererat ke Akraban dan silaturahmi para pejabat daerah Setana Luwu, laga ekshibisi sepak bola juga dikelar panitia. Dari kepala OPD hingga sekretaris daerah ikut ambil bagian. Tak ketinggalan, Bupati Luwutimur Haji Budiman dan wakil Bupati Muhammad Akbar Andi Leluasa juga unjuk kebolehan menggocek sekulit bundar di atas rumput lopangan Stadion Andi Hasan Okutu Hatta. Tak sekedar hiburan, kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Luwutimur pada peringatan Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu kali ini juga memberi dampak sosial. Salah satunya kegiatan pasar murah ini. Di sini, warga dapat membeli pangan dengan harga yang relatif murah. Dari beras, minyak goreng, hingga sayur organik dan buah, semua ada. Sejumlah UMKM dan pedagang Kaki Limang juga tak ketinggalan. Mereka punya kesempatan merauh perrejeki di sekitar lokasi acara dari ramainya pengunjung selama event ini berlangsung. Tanah Luwu sebagai salah satu peradaban tua di Nusantara memang tak dapat dipungkiri. Artefak peninggalan sejarah kejayaan Luwu masa lalu juga dipamerkan di sini. Senjata kuno seperti badik, parang dan mata tombak ini adalah bukti kemajuan teknologi dan ilmu metalurgi atau teknik pengelahan besi dan baja di Tanah Luwu ratusan tahun silam. Karena itu pula lah, Kerajaan Luwu menjadi pemasok utama bahan persenjataan Kerajaan Majapahit di kala itu. Sehari jelang puncak acara peringatan HCL dan HPRL, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, bahkan sudah memulai lawatannya di bumi Batara Guru. Didampingi Bupati Budiban dan Wakil Bupati Muhammad Akbar Andi Leluasa, Bahtiar berlusukan ke pasar tradisional Maulili. Di sini, ia memantau harga-harga bahan pangan dan mendengarkan curhat para pedagang pasar. Kita berjumpatan hari ini menghadiri perundangan. Besok ada acara besar, menerang kayanya hari ini, acara tahunan masyarakat ini. Namanya hari perlawanan paket luagat itu. Hari perlawanan rekyat luagat adalah saksi sejarah. Betapa heroik dan besarnya semangat nasionalisme para pendahulu tanah luagat. Tak heran jika peristiwa ini diperingati dengan penuh sukacita oleh semua kalangan. Pakaian adat yang saya kenakan saat ini merupakan pakaian adat Bali, salah satu suku yang mendiami tanah luagat. Nah, dalam perangaan kali ini, pakaian ini saya tampilkan dalam devila atau karnaval budaya yang saat ini menjadi penanda bahwa dikulainya acara puncak atau pacara puncak peringatan hari jadi lulu 756 dan hari perlawanan rakyat luagat 78 yang saat ini berlangsung sangat meriah di Kabupaten Lutipun. Tanggal 23 Januari menjadi puncak acara peringatan peristiwa besar ini. Stadion Andi Hasan Oputo Hatta dipadati warga dan undangan dari 6 Kabupaten Kota. Tak seperti tahun sebelumnya, dua kabupaten dari Sulawesi Tenggara, yakni Kolaka dan Kolaka Utara, juga ikut bergabung. Secara historis, kedua kabupaten itu memang menjadi bagian dari Kerajaan Luwu di masa lalu. Sampai jumpa di alasan selamat menikmati. Sudah kabupaten buah pertolongan Ha- CD!!! Jujudah liverpalkan Hasil bergabung penyukupat dan semuanya Terima kasih. 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 Terima kasih.